Assalamualaikum wr. wb kita lanjut lagi untuk materi PAKPNB pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi fisiologis pada bayi baru lahir sebelumnya mari kita berdoa dulu semoga semuanya diberikan kemudahan dalam memahami materi yang diberikan berdoa, silakan berdoa selesai untuk perubahan-perubahan yang akan kita kita bahas ini ada perubahan pernafasan, sirkulasi, termoregulasi pencernaan, ginjal dan keseimbangan cairannya kemudian hepatik dan imunologi yang pertama adalah pernafasan adaptasi paru-paru pada masa di dalam kandungan dalam bentuk janin pertukaran gas itu berasal dari maternal udara yang dihirup kemudian masuk ke paru-paru kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh dan melalui placenta sehingga sampai janin hingga saat lahir kemudian setelah placenta terjadi pelepasan secara tiba-tiba dari situ mulai BBL bayi baru lahir itu mulai beradaptasi sangat cepat karena disini untuk memastikan kelangsungan kehidupannya sebelum janin itu lahir dan melakukan pernafasan menyebabkan paru-paru matang menghasilkan surfaktan dan mempunyai alveolus yang memadai untuk pertukaran gasnya jadi sebenarnya banget ya disini kan pada saat di dalam kandungan dia tergantung dari ibunya oksigen yang dihirup ibunya setelah muncul pelepasan placenta secara tiba-tiba itu semua sudah mulai beradaptasi surfaktan itu apa sih surfaktan dan upaya respirasi untuk pernafas agar alveolus dapat berfungsi diperlukan surfaktan surfaktan diproduksi 20 minggu dan meningkat pada usia kehamilan 30-34 minggu disini ada surfaktan fungsinya adalah untuk mengurangi tekanan permukaan paru-paru dan membantu menstabilkan dinding alveolus pada saat ekspirasi hingga paru-parunya tidak kolaps nah bila tidak ada surfaktan nanti menyebabkan alveoli bagian dari paru-paru itu akan kolaps atau mengempis setiap saat akhir pernafasan yang menyebabkan nanti dia sulit pernafas nah peningkatan kebutuhan ini memerlukan penggunaan lebih banyak oksigen dan glukosa berbagai peningkatan ini menyebabkan stres pada bayi yang sebelumnya sudah terganggu jadi pada saat proses adaptasi fisiologis pernafasan ini bayi membutuhkan banyak oksigen dan glukosa karena untuk memenuhi di paru-parunya tetapi karena ini belum matang sehingga kemungkinan terjadinya stres stres di paru-paru maksudnya mengalami gangguan di paru-paru sehingga kemungkinan lahir mengalami gangguan pernafasan pada paru-paru pada bayi cukup bulan mempunyai cairan di paru-parunya pada saat melewati jalan lahir selama proses persalinan sepertiganya akan diperas keluar dari paru-paru pada bayi SC tidak mengalami seperti itu sehingga kemungkinan nanti akan menderita paru-paru basah dalam jangka waktu yang lama kemudian dengan beberapa kali tarikan nafas pada saat proses persalinan yang pertama udara memenuhi ruangan trachea dan bronkus nah sisa cairan yang tadi di paru-paru itu nanti akan dikeluarkan dari paru-paru dan diserap oleh pembuluh linfe dan darah jadi dengan proses alami yang seperti itu nanti paru-parunya bisa terpenuhi dengan udara nah fungsi sistem pernafasan dan dikaitkan dengan sistem kardiovaskuler disini oksigenasi yang memadai merupakan faktor yang penting dalam mempertahankan kecukupan pertukaran udara jika terdapat hipoksia atau kondisi kekurangan patokan oksigen pembuluh darah paru-paru akan mengalami fasok kontriksi dimana terjadi kontraksi dinding otot sehingga menyumbat pembuluh darah aliran darah kesyarah pun akan terganggu bahkan tertutup jika hal ini terjadi berarti tidak ada pembuluh darah yang terbuka guna merima oksigen yang berada dalam alveoli sehingga menyebabkan penurunan jaringan oksigen yang akan memburuk memburuk hipoksia jadi fungsi dari pernafasan dan fungsi kardiofaskuler peningkatan peningkatan aliran darah paru-paru akan memperlancar pertukaran gas dalam alveolus dan menghilangkan cairan di paru-paru peningkatan aliran darah ke paru-paru akan mendorong terjadinya peningkatan sirkulasi linfe dan membantu menghilangkan cairan paru-paru perangsang pertumbuhan sirkulasi janin dan menjadi sirkulasi pahim jadi sudah jelas disini ada peran kardiofaskuler untuk membantu sistem pernafasan nah berikut ini adalah perubahannya boleh dilihat ini dari 24 hari sampai 36 minggu struktur paru matang itu sampai 36 minggu ke atas jadi ini perkembangannya rangsangan gerakan pernafasan pertama kali terjadi karena hal berikut kita bisa membuat poin-poinnya yaitu tekanan mekanik dari torak sewaktu melalui jalan lahir yang tadi kita jelaskan di awal bahwa awalnya paru-parunya ada cairannya atau surfaktanya kemudian saat melalui jalan lahir seperti genya itu akan keluar sisanya akan diserap oleh pembuluh linfe dan darah dari situ karena paru-parunya kosong sehingga udaranya masuk nah itu disebut dengan stimulasi mekanik kemudian terjadi penurunan tekanan darah O2 dan peningkatan tekanan CO2 yang merangsang kemoresseptor yang terletak di sinus karotikus ini stimulasi kimiawi tadi oksigennya karena dari ibunya bagus lancar tekanannya bagus pada saat terjadi perubahan yang tadi cairan surfaktanya kemudian oksigennya tidak ada terlepas dari placenta ibu sehingga muncul penurunan oksigen meningkatnya karbon dioksida kemudian ada rangsangan dingin di daerah muka dan perubahan suhu di dalam uterus suhunya hangat di rahim stabil kemudian dia lahir mengikuti suhu ruangan kemudian ada refleks deflasi hiring pernafasan BBL normal terjadi pada saat 30 menit pertama deflasi hiring merupakan pernafasan BBL normal yang terjadi pada 30 menit pertama dari tadi yang saya sampaikan perubahan pernafasan itu bisa dibuat bagian seperti ini jening yang cukup bulan nanti di paru-parunya dia akan terjadi peningkatan hormon stres dan protein plasma yang bersirkulasi dimana nanti menimbulkan tekanan terhadap rongga dada yang meningkat kemudian karena peningkatan tersebut peningkatan juga aliran udara ke paru-paru kemudian nanti akan diserap oleh linfatik dan darah organ yang bertanggung jawab dalam pertukaran gas pada saat sebelum lahir adalah placenta namun setelah lahir dia akan sendiri untuk melakukan pernafasan dengan paru-parunya kemudian melakukan pergerakan pernafasan mulai dari trimester 2 sampai dengan trimester 3 permulaan pernafasan bayi kita bisa membuat bagian seperti ini seperti yang saya jelaskan tadi ada penekanan toraks pada saat kelahiran sehingga menimbulkan kompresi dada tekanan intratoraks menurun dan akhirnya masuklah udara atau karena adanya kompresi dada dan stimulus dari sensori kimia suhu dan mekanik sehingga aktifasi nafas pertama itu terjadi kemudian masuklah udara ini juga bagian yang seperti saya jelaskan tadi saat udara masuk muncul permulaan berkurangnya tegangan permukaan alveoli dan terjadi peningkatan tekanan O2 pada alveoli masing-masing menimbulkan peningkatan volume pembuluh darah di paru-paru sehingga peningkatan sirkulasi darah linfe dari situ terjadilah peningkatan oksigen yang adekuat penjelasan saya tadi juga di awal bisa dibuat seperti ini untuk yang pas proses awalnya adanya nafas respon pernafasan abnormal dan normal kita bisa lihat tabel ini pada saat pernafasan normal frekuensinya akan rata-rata 40 kali per menit dengan rentan 30-60 kali per menit kemudian menggunakan pernafasan diafragma dan abdomen yang mengembang kempisnya adalah diafragma diafragma dada harus pernafasannya melalui hidung namun pada saat bayi itu abnormal kita bisa lihat dari frekuensi dan rentangnya memang sama bisa sama kemudian terjadi retraksi interkosta dan retraksi pada prosesus sipudeus yaitu tulang antar interkosta tulang di tengah-tengah kosta akan tertarik seperti nafasnya cepat kemudian terdengar cuping hidung dan suara mendengkur pada saat ekspirasi saat mengeluarkan nafas dia akan terdengar suara bunyi mendengkur bidan untuk membantu bayi dalam melakukan adaptasi fisiologis ini dalam sistem pernafasan ada stimulasi rangsang taktil kemudian usapan pada punggung dan mengeringkan dan menghangatkan bayi ini bisa digambarkan kalau rangsangan taktil berarti melakukan selentik pada telapak kaki kemudian mengusap-usap punggung dan saat mengeringkan dengan kain kering dan menghangatkan bayi kemudian perubahan sirkulasi darah ada dua peristiwa yang membuat sirkulasi darah baik yaitu penutupan foramen ovale dan penutupan ductus arteriosus perubahan sirkulasi ini terjadi karena perubahan tekanan pada salah satu sistem pembuluh darah darah akan mengalir pada retensinya kecil disini karena tadi dari ibunya setelah tali pusatnya dipotong ada perubahan nah ini awalnya darah yang mengalir dari ibu mengandung banyak oksigen kemudian dialirkan juga ke placenta sehingga untuk konsumsi janin namun setelah placenta terlepas atau kita melakukan pemotongan tali pusat terjadi penutupan foramen ovale dan ductus venosus tadi akhirnya ini tadi seripet ini gambarnya sirkulasi darah fetus saat tali pusat ini bagian bawah yang gambar sebelah kanan bagian bawah itu tali pusatnya dipotong ini akhirnya dari intrauterin dia melalui placenta di bagian bawah ini ligamentum venosum ini akan mengalami penutupan dan foramen ovale menutup dalam waktu kira-kira satu tahun ini anda bisa lihat gambarnya menutup beberapa menit setelah lahir lumen 2-3 bulan menutup bagian distal ligamentum umbilicus medial dan bagian proximal tetap terbuka menjadi arteri vesicularis superior ini ada yang berubah untuk perubahan dari sirkulasi janin karenatus itu dimulai pada saat kita melakukan pengleman tali pusat diklaim kemudian berarti memutus aliran darah dari placenta untuk efek terhadap pernafasan itu akan muncul pernafasan yang pertama namun pada peredaran darah dia akan mengalami perubahan yaitu penutupan ductus venosus yang nanti darahnya ke hati dan sistem porta kemudian terjadi peningkatan tahanan sistemik terjadi tekanan di dalam atrium kanan yang menurun dibanding tekanan atrium sebelah kiri kemudian perubahan santing dari kanan ke kiri menjadi aliran darah dari kiri ke kanan kemudian terjadi peningkatan kadar O2 dalam sirkulasi darah sehingga penutupan ductus arteriosus terjadi nanti sambil melihat ini dan di sampingnya ada gambar yang tadi peredaran darahnya yang ada gambar jantung ibu dan placenta kemudian jantung janin bisa dilihat ini tadi untuk mekanisme nafas pertama nanti kalau dia nafas pertama ada ekspansi paru-paru cairan paru-parunya keluar kemudian penurunan tahanan pembuluh darah paru peningkatan tekanan dalam atrium kiri penutupan foramen ovale yang bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan yang dingin lingkungan dari intrauterin ke extrauterin demikian part satu kita membahas sistem pernafasan dan sistem peredaran darahnya selanjutnya kita akan membahas tentang termoregulasi namun ini kita bisa lihat di part 2 kita keluar dari sini nanti masuk ke dalam membuka powerpoint atau video yang part 2 selamat Terima kasih.